Ini Pak, bentuk PH-nya udah bagus, persahamkan di PG ya. Setelah ditambahkan, mengecekan di ikfal PT Gajah Kasap Perkasa dengan hasil warna air benih, tidak berbau, tidak berbisa, suhu normal, PH pun di tubuh. Siap. Halo, Ibu. Salah satu kunci utama keberhasilan pemeliharaan pengolahan limbahnya yang benar, sehingga menghasilkan limbah yang layak dibuang. Nah, saya harapkan kepada pabrik-pabrik atau industri yang lain yang bisa, harus bisa justru, karena ada peraturan yang baru justru ini sangat signifikan, bisa-bisa patah, akhirnya tidak bisa mengolah limbah dengan benar, perusahaan tersebut akan dihentikan sejenak sebelum ada impalnya yang benar. Ini setelah saya lihat memantol langsungnya dari kapangan, bahwa hasil olah limbahnya itu sempurna, Pak, bagi saya, sampai PH-nya tujuh, akhirnya sering baik itu layak dibuang ke sungai. Tujuhnya apa, Pak? Dari pengolahan awal, dari yang tadi sebutkan, tentang pengolahan dari fisika, kebiasaan, dan itunya, sampai ke penyaringan secara biologi, bikinnya, dan sampai menjaga apa-apa yang menemukan. Jadi, kalau, mungkin saya jelaskan dulu, Pak, dan ini, ya, kalau di kami tentukan, kami anculan begini, karena macam kita, ya, terus dipercaya, itu kan keluar ribu, akan melekarin masuk itu, mulai dari PH tengah, atau PH pesanap, ya, mulai dari PH 5-anum, sampai sekitar hitung itu sekitar PH 11. dari apa keluar lima dari di-dekasi ya di perusahaan terus untuk temperatur juga kan untuk awal itu masuk itu temperatur di pisaran 40-50 dan ya memang ada yang kemarin banyaknya ada juga panas nah itu pertama kali masuk di kalau kami menyebutnya proses fisika atau proses bahkan dibakai kualisasi jadi pakai kualisasi itu kita menghomogenkan jembat yang masuk dari karakternya macam ini jadi karakter itu ada yang tinggi ada yang rendah ada yang panasnya tinggi di 40 ada yang juga panasnya normal di 30an nah itu kita homogenkan dulu Pak jadi disitu kita dinginkan kita campur kita homogenkan nanti kalau misalnya PH tinggi kita beri asam jadi untuk kita ngebiarkan PH kita sebelum masuk ke tahap berikutnya ada obat tertentu Pak dari fisika tersebut asam sulfat aja asam sulfat ya asam sulfat jadi untuk melurunkan derajat PH jadi kalau udah posisinya misalnya PH 11 kami melakukan penguruhan asam sulfat jadi target PH itu kami misaran 8,5-9 itu buat bagi kami layak diolah nanti ke tahap berikutnya di bagiologi di bagiologi kita mempunyai bakteri ya bakteri sendiri kan punya karakter yang nggak boleh tinggi dan juga si PH nya juga pun nggak boleh tinggi maka pulang itu nggak boleh nanti ke depan dari fisika tadi iya disitu kita olah dulu olah lalu udah udah siap baru kita masuk ke bagiologi di dalam proses nah setelah dari bakteriologi kita masih ada lagi tahap berikutnya proses penguangan kimia jadi untuk penyempurnaan akhir jadi disitu kami melakukan proses lagi kimia dan pembelian kolbulan ya kolbulan dan sebutnya kolbulan kolbulan kita mempunyai proses untuk benar menikat warna-warnanya dari sana ada bakteri yang tadi kita lihat ada bakteri dari proses warna-warnanya kemudian hasil airnya sendiri kami masuk ke peta kemudian kita larikan ke bakteri seperti itu si gambaran singkatnya jadi kebutuhan tadi itu bening ya bening tidak berbau tidak berbusa jadi itu pengolahan limbahnya yang benar sehingga menghasilkan limbah yang layak dibuang Pak Indra silahkan berkali ada kesan-kesan ke teman-teman yang lain kalau industri ya mungkin ya kita wajib ikuti peraturannya utama untuk pengolahan habitat dan limbah-limah baiknya buat yang dikeluarkan dari industri jadi karena kita juga harus mengingat karena bumi ini kan bukan milik kita ya bumi ini milik anak cucu kita nanti satu saat jadi kita wajib menjaganya dan untuk pengolahan IPAL sendiri ya memang teknologi terus berkembang jadi SDM itu juga memang kita harus upgrade juga jadi kita juga knowledge kita juga harus kita upgrade juga komunikasi kita di sebagai pengolah limbah juga tentunya dengan pihak produksi juga kita juga harus bisa menjalankan komunikasi yang baik ya sebenarnya kuncinya disitu sih Pak jadi komunikasi yang baik di internal jadi kita juga bisa mengolah limbah kita dengan baik dan benar artinya menyesuaikan dengan kekembangan ya industri itu sendiri ya terima kasih Benra ya ya kalau di awal itu 5 itu kan PH itu sekitar 11 nah disini sama kita dibuji asam dulu diturunkan sama temperatur juga diturunkan kalau PH untuk setting masuk biologi kita di 8,5 jadi fisika biologi kimia finish ya ya pemisahan slut dan limbah cair pernah Atau di sebelahnya bahwa kita nak baik bakimia bakimia yang atas ya Memungkinkan, Pak. Jadi itu lebih harap pakai kualisasi, memungkinkan air baru, menurunkan temperatur, sama menetralisir pH. Untuk pemiksaan hari ini, kalau dari hasil kita, baik, Pak. Jadi untuk kualisasi air, ini pH normal. Ya, ini, Pak. Untuk pH-nya sudah bagus. Pertahan kan di piju, ya. Ini kemana, Anjub? Setelah ditambahkan di ikpal piju gajah kasa-kasa, dengan hasil warna air berbeni, tidak berbau, tidak berbisa, suhu normal, pH pun 7. Siap. Dengan pH 7, warna air berbeni, suhu normal, tidak berbau, tidak berbisa. Tidak berbau-bau, tidak berbau-bau, rumah ya? Rumah. Oke, siap. Bening. Penyaringan melalui prosesi kimia, menggunakan jet kimia, sehingga kelimpah menjadi netral. Ini, unitnya sangat besar. Penyaringan melalui prosesi kimia, yang ketika kelimpah menjadi netral. Terima kasih telah menonton!